Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah warga sya Allah Halo anak-anakku semuanya Pagi ini kita kembali lagi dengan Faed Oke pada hari ini kita akan melanjutkan Pembelajaran matematika di tematik 3D Atau tema 4 ya Di tematik 3D ini kita akan memahas tentang Jumlah dan selisih Dan pembelajaran kita ke depan akan lebih baik Sekarang ini sudah lebih mudah lagi Sebelumnya Coba Paide mau mengulang dulu nih Karena kita pembelajaran jumlah dan selisih Maka anak-anakku harus sudah hafal nih Penjumlahan dan pengurangan dasar Ya Penjumlahan dan pengurangan dasar Sebelumnya Mari kita berdoa dulu ya Yuk kita mengadakan Berdoa tangan kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Robbizidni ilman warzukni rahmat Ya Allah Tambahkanlah ilmuku dan pertingilah Keterdatanku Amin Oke anak-anakku Sudah siap ya Untuk Belajar hari ini Yuk kita mengulang Dan Menghafal lagi Penjumlahan dan pengurangan dasar Ya kita sama-sama ya Sekarang penjumlahan yang angkanya Agak besar sedikit ya Oke siap Sama-sama ya Satu dua tiga Tujuh ditambah delapan Sama dengan lima belas Delapan ditambah tujuh Sama dengan lima belas Lima belas dikurang tujuh Sama dengan delapan Lima belas dikurang delapan Sama dengan tujuh Oke gue ternyata Kita menghafal anak-anakku ya Untuk penjumlahan dan pengurangan Mudah-mudahan Tambah lancar lagi Pagi yang belum Ayo Jangan lupa Menghafal ya Di kelas tiga ini kunci Untuk menghafal Oke anak-anakku Sekarang kita Akan belajar Tentang Ia jumlah dan selisih Yang sudah Pak Edy Sampaikan di awal tadi ya Coba perhatikan Yang akan Bapak Sampaikan pada hari ini Siap ya anak-anakku Kita lihat Sama-sama Ya materi kita sekarang adalah Tentang jumlah dan selisih Jumlah dan selisih Oke anak-anakku Dalam Materi kali ini Anak-anakku pasti sudah tidak aneh lagi ya Tentang jumlah Jumlah berarti Penjumlahan Selisih berarti Pengurangan Tapi apa bedanya nih Dengan jumlah Dan pengurangan dari sebelumnya Kita lihat sama-sama Oke kita lihat Materinya Langsung contoh Ya Tentang jumlah Pertama tentang jumlah Lihat di screen sama-sama Di videonya ya Contoh Nomor 1 A ya Di sini Bapak tulis A Nah sekarang modelnya seperti ini Ya Ada angka ditambah titik-titik Sama dengan Sudah ada hasilnya Ya Jadi 500 Ditambah titik-titik-titik Sama dengan 800 Nah bedanya Sama yang penjumlahan kemarin Kalau penjumlahan kemarin adalah Contohnya 5 Ditambah 6 Berapa Nah Nah sekarang Bedanya ini Ya Jadi Ada Penjumlahannya yang kosong Tapi hasilnya sudah ada Bagaimana nih Cara Mengerjakan Yang belum diisi ini Ya Jadi 500 Ditambah titik-titik Sama dengan 800 Berapa nih tempat yang kosongnya Caranya adalah Nah Seperti ini caranya Ya Caranya adalah 800 Hasil ini Ya Dikurangi yang Depan ini Ya Jadi 800 Dikurang 500 Nah 800 Dikurang 500 Sama dengan Iya 300 Jadi untuk mengisi yang Ketik-ketik ini Ingat caranya 800 Dikurang 500 Sama dengan 300 Oke Oke Paham ya Anak-anakku Oke Jadi Nah inilah hasilnya Ya Jadi 500 Ditambah 300 Sama dengan 800 Untuk mau 300 tadi Gimana Iya 800-nya Dikurangi 500 Ya Jadi ingat Penjumlahan itu Kebalikan dari Pengurangan Atau pengurangan Adalah Kebalikan dari Penjumlah Oke Paham ya Anak-anakku Yang pertama ini Berikutnya Contoh yang Kedua Nah Sekarang Lihat Yang D ya Contoh kedua A ini titik-titiknya Di depan nih Titik-titiknya Di depan Ditambah 200 Angkanya disini Sama dengan 600 Kalau tadi Yang A Angkanya di depan Yang isi Setelahnya Ya Nah sekarang Yang depannya kosong Jumlahnya disini Ada ya Penambahnya Dan hasilnya ada Gimana caranya nih Kalau seperti ini Iya Lihat caranya Adalah Caranya adalah 600 Dikurang 200 Sama ya Jadi kalau Disini penjumlahan Ada tempat yang kosong Berarti caranya Hasil ini Dikurangi dengan Penjumlahan yang ada disini Jadi 600 Dikurang 200 Berapa 400 Jadi Yang depan ini adalah 4 400 Betul Ya Oke Jadi ini ya 400 Ditambah 200 Sama dengan 600 400 Gimana untuk mendapatkan 400 Ini Iya 600 nya Dikurangi 200 Dengan 400 Karena 400 Sama 200 Adalah 600 Oke anak-anakku Paham ya Sampai disini Itu cara untuk Penjumlahan Dimana Ada yang Kosong disininya Atau kosong Di depannya Caranya sama Hasil Dikurangi dengan Angka yang ada disini Ya Oke Hasilnya Dikurangi dengan Angka disini Oke Kita lanjutkan Dengan Contoh yang ketiga Oke Contoh yang ketiga Nah Sekarang ini Oke ya Titik-titik Ditambah Titik-titik Sama dengan 700 Nah disini Ininya kosong semua nih Tidak ada angkanya Tidak ada angkanya Gimana caranya Cuma ada hasilnya Aja disini Oke Untuk mengerjakan ini Bapak Belikan Solusinya Beberapa cara ya Oke Yang pertama Caranya Nah Yang pertama Ketika ada Seperti ini kosong Ya Jadi yang pertama Anak-anakku Kalau ini ratusan ya Ratusan Berarti lebih mudah Sama ratusan lagi Nah ya Lebih mudah ratusannya apa Yang Genap Artinya yang mudah Yang mudah ya Jadi kalau ini 700 Tulis aja disini 100 Di awalnya Tulis 100 Oke Jadi tulis aja 100 Boleh Anak-anak mau nulis Berapa Terserah Tapi Pak Edi Yang lebih mudah disini Tulisnya 100 100 Kemudian Kemudian di gimana Nah Seperti yang tadi Hampir sama Cara untuk Mengerjakan yang depannya Ya Untuk mengerjakan yang depan ini Caranya sama seperti yang tadi ya Contoh di A sama B Jadi 700 Dikurang seratus Sama dengan Iya 700 Kurang seratus 600 Oke Jadi Nah Ini dia 600 Ditambah seratus Sama dengan 700 Oke Kalau seperti ini Jadi kita bebas Misinya Ya Gak ada patokan Mau kita Mudahnya angka berapa Nah Kalau Pak Edi tadi ini Awalnya angka seratus Ya Angka seratus Berarti Biar jadi 700 Disini Ya Maka 700 Kurang seratus 600 Jadi yang disini 600 Ditambah seratus Ini dia Ya Sama dengan 700 Oke Yang kedua Nah Boleh juga Ya Yang tempat yang kosong disini Kita isi dengan 200 Pak Edi isi 200 Untuk memudahkan Menghitungnya Cari yang mudah aja 200 Caranya sama Seperti yang tadi juga Yaitu 700 Dikurang 200 500 Ya Jadi Nah 500 Ditambah 200 Sama dengan 700 Oke Jadi Isi disini Boleh 500 Ditambah 200 Sama dengan 700 Boleh juga Satu lagi Yang ketiga Lebih mudah lagi Iya Sampah Tulis aja 300 Ya Disini tulis 300 300 Caranya Sama juga Seperti tadi Ya 700 Dikurang 300 400 Nah Jadi 400 Sama dengan 300 Sama dengan 700 Oke Anakku Jadi Kalau ada Soal seperti ini Ini banyak Kemungkinan Ya Oke Jadi Anakku Bebas Mengisinya Yang penting Nanti ketika Dijumlahkan ini Hasilnya Sesuai dengan Yang Hasil disini Ya Kalau disini 700 Berarti hasilnya Harus 700 Tapi yang pertama kan Ini 600 Tambah 100 700 Oke Yang kedua 500 Tambah 200 Sama 700 Ya Yang ketiga 400 Tambah 300 Sama dengan 700 Nah Nah Itu Cara untuk Jumlah Dengan Soal-soal Yang Variatif Seperti yang A B Sama C Oke Anakku Paham ya Kemudian Anakku Bisa Mengerjakan Soal-soal Yang seperti ini Nanti Dilubung Paket Tematik Ya Oke Sebelum Kita lanjutkan Keselisi Nah Coba Dites lagi nih Penjumlahan dasarnya Penjumlahan dasarnya Pak Edi Dites lagi ya Ayo Siap Penjumlahan dasarnya Kita tes lagi Sekarang Siap Yang Penjumlahan 9 Siap Sama-sama Anakku ya Ikuti Pak Edi 1 2 3 9 Ditambah 6 Sama Dengan Iya 15 6 Ditambah 9 Sama Dengan 15 Betul 15 Dikurang 6 Sama Dengan Oke 9 Betul 15 Dikurang 9 Sama Dengan 6 Betul Sekarang tes nih Cepat Siapa yang cepat nih 7 7 Ditambah 8 Pinter 15 6 Tambah 9 15 Juga Pinter 15 Dikurang 7 Oke 8 Pinter 15 Dikurang 9 6 Pinter Oke Pinter Semua ya Nah Naku Oke Sekarang Kita Lanjutkan Keselisih Ya Selisih Berarti Di apa ini Iya Dikurang Oke Anak-anakku Lihat Contoh Untuk Selisih Yang pertama Nah Selisih kita Beda dengan yang Biasa ya Pengurangan biasa Kalau pengurangan biasa 75 Dikurang 5 Berapa hasilnya 70 Nah Kalau sekarang Seperti yang penjumlahan tadi Oke Seperti penjumlahan tadi Anak-anakku Ada yang kosong disini Hasilnya sudah ada Ya Jadi 75 Dikurang Titik-titik-titik Sama dengan 20 5 Gimana caranya nih Kalau seperti ini Oke Ingat Pengurangan itu Kebalikan dari penjumlah Caranya Adalah Nah Kalau hasilnya Disini 25 Ya Dan di depannya Ada 75 Sama saja Dengan cara Untuk Hasil disini Adalah 75 Dikurang 25 Ya Jadi 75 Dikurang 25 5 Hasilnya berapa 50 Ya Jadi disini jawabannya 50 Karena 25 Ditambah 50 Asal dengan 75 Nah Berarti 75 Kurang 50 20 Oke Jadi Nah Ini dia 75 Dikurang 50 Sama dengan 20 Oke Sekarang Hal yang kedua Nah Seperti tadi Di penjumlahan ya Yang kosongnya sekarang di depannya nih Pengurangannya ada Hasilnya juga ada Gimana caranya Iya Caranya adalah Hasil ini Dijumlahkan dengan Pengurangannya Ya Karena ingat Pengurangan kebalikan dari Penjumlahan Jadi ini dijumlahkan Hasilnya di depan Ya Jadi 65 Ditambah 30 30 Sama dengan 95 Jadi yang depan ini Hasilnya 95 95 Ya Jadi 95 Dikurang 30 Sama dengan 60 Oke Itu anak-anakku Ya Jadi ingat ya Kalau Yang kosongnya Di sini Berarti caranya Ingat Yang depan ini 75 Dikurang Hasilnya 25 Ya 50 50 Di sini tulisnya Seperti ini Ya 50 Oke Kemudian Kalau yang kosongnya Di depan ini Dikurang Ini ada hasilnya Caranya adalah Yang ini Hasil Dijumlahkan dengan Pengurangan ini Jadi 65 Ditambah 30 Hasilnya 95 Jadi Depan isinya 95 Oke Paham ya Yang A sama B Nah sekarang Yang Contoh C Oke Lihat yang C Nah sekarang Gimana Kalau Dua-duanya Kosong nih Di depan Titik-titik Dikurang Titik-titik Sama dengan 15 Nah Diambil yang Lebih muda aja deh Pengurangan 15 ya Oke Gimana nih caranya Hampir sama Seperti yang Penjumlahan Tadi ya Bapak Bikin beberapa Yang pertama Nah tulis aja Disini Angka Mau kita Bebas ya Nantinya ya Tulis aja Bapak yang mudah Karena ini puluhan Nah tulis aja puluhan 10 aja disini Ya Tulis aja 10 Caranya gimana nih Kalau Ada titik-titik Dikurang 10 Salah dengan 15 Caranya Nah Yang Hasil ini Ditambahkan Dengan 10 Maka Akhirnya 25 Jadi di depan ini 25 Dikurang 10 15 Oke Nah ini dia ya Jadi 25 Dikurang 10 Sama dengan 15 Seperti ini Caranya Yang kedua Cara yang kedua Hampir sama juga Ya Kita masukkan aja Angka Nah Keterah kita ya Kalau Bapak Masukkan 20 aja Biar mudah kan Karena ingat Karena ini nya Belasan atau puluhan Nah Bisa aja puluhan Ya Caranya sama ya Oke Jadi 15 Ditambah 20 Sama dengan 35 Jadi tengah Di sini depan 35 Oke Jadi Nah 35 Dikurang 20 Sama dengan 15 Kemudian Yang ketiga Sama juga Sama juga Kita masukkan aja Angka yang Dianggap mudah Bagi anak-anak Untuk Menjumlahkan Atau mengurangkannya Apa yang diambil di sini Angka 30 Karena 30 ini ya Masih mudah ya Oke Caranya sama Seperti yang di atas Jadi 15 Ditambah 30 Sama dengan 45 5 Jadi Nah 45 Dikurang 30 Sama dengan 15 Oke Jadi Yang di sini Ya Untuk mengisi di sini Ketika tadi 10 Berarti Di depannya adalah 25 Nah ini ya 25 dikurang 10 Sama dengan 15 25 Kurang 10 5 Ya Cara yang kedua Ketika disininya 20 Berarti Caranya 20 Sambah 15 Depannya 3 35 Nah ini 35 Kurang 20 Sama dengan 15 Oke Kemudian Cara ketiga Ketika disininya Tulis 30 Berarti 30 Ditambah 15 15 Sama 30 Hasilnya 45 Ya Jadi 45 Kurang 30 Sama dengan 15 Nah Ini Oke Itu anak-anakku Untuk Selisih Ya Untuk selisih Jadi ada Beberapa Cara Untuk Menyelesaikan Soal Kalau ada Seperti Ya Jadi nanti Gunakan Angka yang mudah Bagi anak-anakku Ya Untuk Menjumlahkan Atau mengurangkannya Oke Itu saja Anak-anakku Untuk hari ini Alhamdulillah Kita selesai Untuk Pen Jumlah Ya Untuk jumlah Dan selisih Mudah-mudahan Anak-anakku Mudah Untuk Memahaminya Dan bisa Mengerjakan Latihan-latih Soal Di buku Pasir Oke Anak-anakku Terima kasih Untuk hari ini Semoga Kita semua Selalu dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehat Dan semuanya Dimudahkan Dalam Belajar Ya Kemudian Anak-anakku Menjadi Anak-anak Yang Soleh Dan Soleh Ingat Pesan Bapak Pak Tufi Mama Bapak Di rumah Jaga Kesehatan Jangan lupa Salat Di bawah Terima kasih Mari kita Tutup dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabillahi Taufiq Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat